Intro Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Ranghajuan Nah, di video kali ini aku mau buat video tutorial tentang Oke guys, kali ini aku mau bocorin ke kalian bahwasannya Ada cetekan cut crease eyeshadow yang super gampang banget Untuk di aplikasiin, tinggal ditempel langsung jadi deh guys Nah, mau tau gak caranya seperti apa? Tapi sebelum nonton videonya, jangan lupa klik like dan share ke semua sosial media yang kalian punya Dan bantu aku agar channel ini lebih berkembang lagi dengan cara Subscribe Youtube channel Ranghajuan dan aktifkan tombol notifikasinya Ini dia video tutorialnya Oke guys, kali ini aku pakai model namanya Ajeng guys Nah, Ajeng ini kulitnya lagi bermasalah Ada jerawat, terus kering juga Jadi aku pakaiin base makeupnya Pakai primernya dari Ultima 2 yang CHR guys Ini bagus banget Ini untuk melembabkan kulit wajah guys Jadi makanya jangan sedikit Eh, jangan sedikit Makanya jangan banyak-banyak ya guys ya Pakai dikit-dikit aja Terus kita ratain ke seluruh wajahnya dengan cara ditap-tap saja Setelah itu kita diamkan beberapa detik ya Terus kita mixing foundation deh Nah, ini mixing foundationnya aku bakar juga Pakai Naturactor sama Dermacol sama NARS guys Untuk setnya kita sesuaikan dengan jenis kulit ya guys ya Karena sangat percuma sekali Kalau kalian nanya setnya Sedangkan kliennya kita nggak tahu kan warna kulitnya seperti apa Kuning, hitam, coklat, hijau, abu-abu kan belum tahu Nah, jadi kita harus punya beberapa warna kosmetik ya guys ya Beberapa nomor kosmetik ya guys ya Selanjutnya langsung kita aplikasiin ke seluruh wajahnya guys Eh, tapi tunggu dulu ya Tunggu agak dingin Jangan panas-panas langsung ditempelin ke mukanya Pakai Beauty Blender Mangga ya Dan juga sudah dilembapin Sudah dicuci dulu guys Jangan terlalu basah Jangan terlalu kering guys Ini spon Mangganya tuh enak banget Lembut banget ya Buat kalian mau order Langsung aja cek Instagramnya At Intan B2Shop BDL Nah, ini dicuci berkali-kali Masih nggak rusak guys Bagus banget sponnya Tuh ya Kita tap-tap Foundationnya ke seluruh wajah Terus sebelah-sebelah dulu Baru langsung kita ke bagian sebelahnya juga Setelah pondisinya rata Barulah kita aplikasiin kontur di bagian hidungnya Di bagian tulang pipi Rahang Dan bagian jidatnya Kemudian kita blending dan kita haluskan guys Setelah itu Biar blasonnya awet Jangan lupa pakai krim blast dalam ya guys Ini krim blastnya pakai Javra Buat kalian mau order bisa juga cek di Selfie Intan B2Shop BDL Nah, ini pakai krim blastnya dua warna ya Aku tap-tap di bagian tulang pipinya tadi guys Tuh Terus pelan-pelan aja ditap-tap Setelah rata, halus Kemudian kita timpa dengan menggunakan bedak tabur Ini pakai bedak taburnya pakai makeover Dicampur sama Altima tuh guys Selanjutnya seperti biasa Kita aplikasiin bedak padat Untuk bedak padatnya Kalian bisa sesuaikan dengan warna jenis kulit Jadi buat temen-temen Kalian harus punya beberapa set ya Minimal punya tiga guys Jadi biar bisa kombinasi di wajahnya langsung gitu guys Jadi mukanya itu gak flat putih atau kecoklatan gitu guys Jadi tetap ada gradasi warna bedak Kontur dan lain-lainnya Nah, buat temen-temen yang pengen tirus lagi Kalian bisa langsung aplikasiin kontur Ini pakai konturnya dari makeover ya Kalian bisa langsung aplikasiin kontur ini Jangan sampai terlalu coklat, terlalu hitam ya Di bagian tulang pipi, di bagian hidungnya, di bagian rahangnya guys ya Tetap di blending lagi, dihalusin lagi Ini cuma buat nonjoling tipis-tipis manja aja guys Pokoknya buat para pemula nontonnya Jangan di skip-skip ya Bener-bener diperhatiin cara megang spon Megang berasnya ya Terus megang kepala klien juga tuh Awas jangan terlalu diteken ya Terus megang pundaknya juga agak sopan Terus buat temen-temen yang rambutnya tergerai Dadanya terbuka Yang cece ya khususnya ya Itu diikat dulu, dirapin dulu guys Biar tidak mengganggu pandangan Oke guys, kita lanjut ke bagian alis Nah, ini aku mau kenalin ke kalian Ini adalah pensil alisnya keren banget ya Mereknya tuh merek Nganu Kalau kalian mau order pasti bilang aja lah Kalau nggak tunjukin fotonya aja ya Di screenshot Terus tunjukin aja ke toko At Intan Bitters OPDL ya Yang Nganu Kak gitu kan Kayak lem eyeshadow juga ada yang mereknya Nganu Dan ini pensil alisnya juga mereknya Nganu Nganu-Nganu aja Nah ini kita garis-garis, kita tandain dulu Kita titik-titik dulu Barulah kita bikin frame di bagian bawah Di bagian atasnya Buat para pemula tolong diperhatiin ya guys ya Setelah itu kita isi tipis-tipis Kemudian kita isi lagi dengan menggunakan Eybro powder guys Tuh kita halusin, kita isi-isi lagi Sampai benar-benar halus Nah, kalau alisnya sudah rapi, sudah bagus Kalau kalian mau pakai wax Atau mau pakai lem Baru deh kita timpah pakai lem tuh ya Jadi buat para pemula Takutnya kan alisnya belum rapi Belum bisa banget gitu ya Jadi jangan duluan pakai wax Jangan duluan pakai lem Jadi kalau biar mau diapus itu gampang Nggak gerumpel-gerumpel Nggak numpuk-numpuk gitu guys Ape lemnya gitu ya Nah, ini juga aku pakai lem alisnya Pakai mereknya Nganu guys Mereknya Nganu ya Ini pakainya tipis-tipis aja Nggak perlu banyak-banyak Nggak perlu disemprot-semprot Tuh, makanya dikit-dikit aja Ini buat ngidurin alis ya guys ya Bukan buat nempelin bulu alis ke kulit bukan Nah, ini buat ngidurin Supaya bulu alis yang panjang-panjang gitu Nggak keluar jalur guys Tuh, kita tap-tap Kita rapihin pelan-pelan Jangan diulang-ulang Kalau sudah kering cukup ya Jangan diulang-ulang Jangan diganggu-gugat lagi Tidak bisa Kemudian selanjutnya kita rapikan Dengan menggunakan foundation dari Naturator Yang setnya 130 Untuk hasil lebih terang Kalau kalian mau natural Bisa pakai yang setnya 151 Atau yang lebih gelap lagi Boleh merek apa saja Nah, setelah kita rapihin pakai foundation Jangan lupa sisa-sisanya kita blending Kita buang, kita hapusin guys Tuh Kemudian kita keringkan lagi Dengan menggunakan bedak palet Dari LT Pro seperti ini guys Jadi enak banget kan Tuh, bisa pakai warna terang Warna gelap Nah, ini makanya di tap-tap Jangan sampai ke senggol bagian alisnya Selanjutnya kita ke eyeshadow Sebelumnya kita pakai beige eyeshadow Terserah mau pakai merek Apa saja boleh bebas Nah, ini aku pakai eyeshadow-nya Yang warna orange Dari si Fana Color Guys Ini yang terbaru ya guys ya Kalian mau order juga bisa Cek Instagram-nya Karena disitu enggak palsu guys Awas Hati-hati Banyak barang yang palsu Di atasnya bagus Tapi pas di bagian dalam itu Enggak nimbul lagi Enggak bisa lagi Warna itu enggak keluar lagi guys Nah, ini bagian kelopak matanya full Aku kasih warna orange Kemudian aku timpah lagi Dengan menggunakan eyeshadow warna coklat Dari NARS Ya guys ya Tuh, seperti ini Kita blend Kita tap-tap ya Pelan-pelan Awas bertaburan ke bawah Boleh di bagian bawahnya Dikasih enggak tabur Supaya eyeshadow yang tabur-tabur ke bawah Enggak terlalu nempel banget ya guys ya Jadi nanti tinggal disapu-sapu aja Nah, ini dia guys Cap alis yang mau aku kenalin Guys Ini cap alisnya itu sebenarnya ada ukurannya ya guys ya Ada yang S, M, dan L guys Ini kebenaran aku pakenya yang L guys Jadi agak gede Jadi harus bener-bener ngepasin banget Sama kelopak matanya guys Nah, sebelum menempelin stempel cut crease-nya Terlebih dahulu kita kasih foundation ya guys ya Di bagian stempelnya itu Di pantatnya itu guys Kita oles-olesin dulu Boleh pakai foundation yang liquid Ataupun yang creamy ya Terus kita tempelin gitu pelan-pelan Baru deh kita tempelin ke bagian kelopak Yang kita inginkan Tapi awas, jangan langsung tempelin dulu Kita incer dulu Kita tandain dulu Di bagian mana yang mau kita tempelin Kita mau bikin cut crease besar Atau kecil guys Nah, ini aku rapin lagi Dengan menggunakan foundation naturator Yang setnya 130 guys Dengan menggunakan kuas yang pipih Dan tipis banget Tokonya guys Tuh, buat tarum bola Tolong diperhatikan Buat kalian yang mau jadi calon muamuahir Semoga kalian semua sukses ya guys ya Nah, ini aku tap-tap lagi Aku keringin pakai bedak padet Yang palet tadi guys Tuh, kita keringin Kita tap-tap ya Terus bagian sudutnya Kita kasih lagi eyeshadow warna coklat Tuh, kita blending lagi pelan-pelan Terus bagian depannya Eh, eh, lupa Ini sebelumnya pakai lamp eyeshadow dulu guys Pakai lamp eyeshadow mereknya Nganu Nah, ini pakai lamp eyeshadow mereknya Nganu Pelan-pelan aja ngeaplikasiinnya Karena ini bening, nggak kelihatan Jangan terlalu tebel Jangan diulang-ulang Jadi selewat-selewat aja guys Tuh, lamp Nganu-nya ditempelin pelan-pelan Bening banget Setelah itu, kita tungguin kering sebentar gitu aja Sedikit-sedikit aja Langsung kita timpah dengan menggunakan eyeshadow yang mengkilat seperti ini Dan kita tap-tap Kita geserik sedikit aja Jangan terlalu banyak nguas-nguasnya guys Supaya eyeshadow-nya tuh nggak hilang ya guys ya Tuh, kita tap-tap Ini pakai eyeshadow-nya dari Spana Color yang serinya beda lagi guys Sama yang tadi Tuh, lihat Bisa kalian lihat kan Warna eyeshadow-nya bener-bener keluar Emasnya guys Mantep banget Terus, jangan sampai keluar jalur cut crease ya guys ya Tuh, pelan-pelan aja dirapihin banget Pelan-pelan ya Kemudian kita pasang eyeliner cair guys Kita rapin lagi pakai eyeliner cair yang waterproof Ini aku pakai eyeliner cairnya dari LT Pro Wardah juga bagus loh guys Tuh Makeover juga bagus Kemudian setelah kita keringkan eyeliner-nya Ingat ya, dikeringin dulu ya Elenernya jangan basah-basah Langsung ditempelin oleh belum mata ya Nah, barulah kita pasang lem bulu mata Sebelum pasang bulu mata palsu guys Nah, ini bulu matanya aku pakai 3 layer Tapi yang pertama aku jahit dulu Jadi aku pakai satu lapis dulu ya Setelah satu lapis, kita tap-tap Kita dorong tuh, kita lentikin, kita nunggin gitu bulu mata palsunya guys Kita dorong-dorong Terus kita gabungin antara bulu mata asli sama palsunya ya Tapi sebelumnya kita kasih lem dulu bulu mata aslinya guys Nah, setelah itu barulah kita pasang layer yang kedua Dan yang ketiga seperti biasa Ini aku pakai bulu matanya pakai merek RJ Lush guys Nah, untuk bawah matanya ini aku pakai Eleanor cair warna hitam dari Silky Girls Untuk bagian sudut luarnya guys Kemudian untuk bagian depannya Aku pakai yang warna silver dari Silky Girls juga Tuh ya Kita blend eyeshadow hitamnya tadi Pakai eyeshadow warna coklat ya guys ya Kita blending-blending Kita gedein lagi Kalau memang makeupnya mobo banget ya guys ya Nah, kemudian bagian depannya Kita blending dengan menggunakan Highlighter dari Hojo guys Tuh, setelah itu barulah kita pasang Bulu mata palsu di bagian bawah matanya guys Nah, pasang bulu matanya jangan terlalu panjang ya Untuk bagian bawah matanya ya guys ya Pakai yang sedang-sedang aja Tuh Pasangnya jangan sampai ke ujung-ujung banget Takutnya nanti nyucuk-nyucuk guys Selanjutnya aku pasangin blush on Nah, ini pakai blush on-nya dari Sifana Color Yang palet jadi satu sama eyeshadow ya guys ya Nah, ini aku pakai warna orange Nggak apa-apa mendok dulu Karena nanti bisa ditimpa lagi pakai bedak padat Pakai highlighter guys Jadi bisa disesuaikan dengan selera kalian ya Dengan kondisi lingkungan juga guys Kan ada yang makeupnya tipis-tipis Ada yang makeupnya bold Super-super cetar gitu ya guys ya Tuh, aku timpa lagi pakai bedak Pakai spon Ditap-tap aja Biar lebih halus lagi Kemudian aku timpa lagi dengan menggunakan highlighter Ya guys ya Highlighternya ini pakai hojo Tuh Di bagian dagu Di bagian bibir Di bagian pipinya tadi ya Di atas belasannya gitu Biar nyatu Biar nge-blending Terus di bagian hidung-hidung tertingginya juga Dikasih highlighter Kemudian untuk hasil bibir lebih sexy Lebih sensual Kalian bisa aplikasiin Pencil lip liner Atau juga bisa menggunakan Lipstick yang matte seperti ini guys ya Jadi aplikasinya pakai brush aja guys Nah ini pakai lipstick dari Makeup Forever Yang warnanya coklat-coklat tua gitu guys Untuk bikin frame-nya Setelah itu baru aku isi dengan menggunakan lip cream dari SK Ya guys ya Ini yang warna-warnanya Nude-nude orange gitu sih ya Biar agak segar dikit ya Nah ini aku pakaiin lipstick ya guys ya Aku isi full kiri dan kanannya Dan benar-benar rapih Dan aku lebihin sampai memblek bibirnya Supaya jontor guys Oke guys sudah selesai Ini dia hasilnya Nggak aku pakaiin adat-adat dulu Nggak pakaiin aksesoris yang berat-berat Karena memang mau fokus di make up-nya guys Tuh gimana kalian suka nggak guys Oke teman-teman Kalau kalian suka Jangan lupa klik like Dan share ke semua sosial media yang kalian punya Dan bantu aku dengan cara Subscribe youtube channel Rengajuan Dan aktifkan tombol notifikasinya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Tarik sis Peace Sub indo by broth3rmax